Baik pada sidang, berkas saya, kerumunan, petamburan, kerumunan negamendung, maupun rumah sakit kumyik, itu semua full ditayangkan. Sehingga pabrik se-Indonesia mengetahui dakwaan Jaksa. Begitu saya melakukan eksepsi dengan penasehat hukum, tidak satupun ditayangkan oleh bagian streaming daripada pengendalian negeri Jakarta Timur. Dan itu saya akan merugikan saya, sehingga pabrik tidak tahu apa pembelaan saya terhadap kasus saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman, kali ini yang akan kita bahas mengenai sidang Habib Rizik Siap, karena hari ini digelar sidang di pengadilan negeri Jakarta Timur. Dengan kasus yaitu terkait pelanggaran data swab yang ada di Rumah Sakit Umi Bokor. Nah, di awal persidangan teman-teman, ini Habib Rizik melakukan protes kepada pihak hakim terkait live streaming. Jadi kalau Jaksa yang menyampaikan jawaban dari eksepsi dari Habib Rizik ini disiarkan. Nah, tetapi eksepsi dari Habib Rizik ini tidak disiarkan live, karena ini juga menyangkut pandangan umum terkait sidang hari ini. Jadi biar balance semuanya ini harus ditampilkan di live streaming, biar semua orang melihat terkait sidang. Nah, kalau satu sisi ini disiarkan, dari kejaksaan disiarkan, tetapi dari Habib Rizik tidak disiarkan, ini menjadi tidak balance. Jadi seolah-olah ini tuduhan dakwaan yang disampaikan Jaksa ini 100% benar. Makanya perlu penyeimbang. Dengan apa eksepsi yang disampaikan Habib Rizik juga harus ditampilkan di publik. Ini permintaan yang disampaikan oleh Habib Rizik. Nah, teman-teman kita akan baca beritanya. Pengacara minta seluruh persidangan Habib Rizik ditayangkan streaming. Kita lihat beritanya, teman-teman. Sidang Habib Rizik terkait kasus data swab rumah sakit UMI Bogor kembali digelar di pengadilan negeri Jakarta Timur. Agenda kali ini adalah tanggapan Jaksa atas eksepsi Habib Rizik dan kuasa hukumnya. Namun sebelum sidang dimulai, kuasa hukum Habib Rizik mengajukan usulan terkait mekanisme sidang. Kuasa hukum menilai ada ketidakadilan dari PN Jak Timur. Sebab sidang eksepsi dalam persidangan pekan lalu tak ditayangkan secara langsung dari kanal Youtube PN Jak Timur. Majelis Hakim yang mulia sidang hari ini kan dibuka untuk umum. Yang di luar juga perlu tahu semuanya. Bahwa selama ini kan kita sangat dibatasi. Tapi perlu diketahui bahwa pada saat dakwaan kemarin itu ada streaming resmi dari pengadilan negeri. Dan jawaban eksepsi ada juga streaming. Kata kuasa hukum Habib Rizik siap. Rabu 31 Maret 2021. Jadi ini teman-teman eksepsi dari Habib Rizik ini tidak ditampilkan di streamingnya kanal Youtube pengadilan negeri Jak Timur. Sementara jawaban eksepsi dari JAKSA ini ditampilkan di live streaming. Ini menurut pihak Habib Rizik tidak adil untuk pihak pengadilan negeri Jak Timur. Maka kalau ingin fair semua juga harus ditampilkan. Baik eksepsi dari Habib Rizik maupun jawaban dari pihak JAKSA. Jadi jawaban dari pihak JAKSA ini ditampilkan tetapi eksepsi dari Rizik tidak ditampilkan. Ini yang diprotes oleh pihak Habib Rizik siap. Yang kami pertanyakan kenapa pembelaan dari kami, eksepsi dari kami tidak streaming. Jadi untuk selanjutnya kami mohon bahwa kalau memang itu selama sidang itu streaming ke depannya harus selalu streaming. Biar adil. Makasih yang mulia sambungnya. Atas usulan tersebut hakim menyatakan akan merundingkannya terlebih dahulu dengan majelis hakim yang lain. Yang jadi usulan penasihat hukum bahwa harus ada streaming, ya nanti kami koordinasi dengan majelis yang lain. Kata hakim Katwanto. Jadi pihak hakim ini mau bermusyawarah dengan hakim yang lain terkait streaming ini. Karena kalau hanya streaming dari pihak JAKSA. Sementara pihak Habib Rizik tidak dilakukan streaming maka ini tidak adil. Karena intinya pengadilan itu kan melakukan uji terkait dakwaan yang disampaikan oleh pihak JAKSA. Nah dalam ujian ini juga harus adil bagi pihak pengadilan negeri Jakarta yang menyidangkan hari ini. Jadi kalau pihak JAKSA streaming maka pihak Habib Rizik juga harus streaming. Jangan pihak JAKSA streaming tapi pihak Habib Rizik tidak streaming. Ini yang diprotes oleh kuasa hukum Habib Rizik siap. Kemudian teman-teman Habib Rizik juga mengajukan protes atas tayangan streaming dari pengadilan negeri Jakarta Timur. Menurutnya pada agenda pembacaan dakwaan hingga tangkapan JAKSA selalu ditayangkan streaming. Sementara saat pembacaan eksepsi dari terdakwa tidak ditayangkan. Pada saat JAKSA mengajukan dakwaan baik di kasus kerumunan petamburan dan kerumunan megamendung. Maupun rumah sakit umi itu full ditayangkan sehingga publik se-Indonesia mengetahui dakwaan JAKSA. Begitu saya melakukan eksepsi dengan penasihat hukum tidak satu pun ditayangkan oleh pengadilan negeri Jakarta Timur. Sehingga publik tidak tahu apa pembelaan saya atas kasus saya ini kata dia. Jadi giliran JAKSA baca dakwaan ditayangkan, giliran JAKSA memberikan tangkapan ditayangkan, giliran saya membela diri membaca eksepsi tidak ditayangkan. Ini sangat merugikan saya dan ini merupakan satu bentuk tindakan diskriminasi. Ini yang disampaikan oleh pihak Habib Rizik Siap. Di situ ia meminta kepada hakim untuk menayangkan ulang rekaman pembacaan eksepsi Habib Rizik dan pengacara di kanal Youtube PN Jakarta Timur. Hal itu agar tidak jadi diskriminasi. Saya minta untuk dikabulkan agar rekaman eksepsi yang saya baca dan penasihat bacakan untuk disiar ulang oleh tim streaming PN Jakarta Timur. Kalau ini tidak disiar ulang, saya minta kepada penasihat hukum untuk proses ini secara politik ke DPR maupun secara hukum harus digugat karena kita punya undang-undang anti diskriminasi kata dia. Terima kasih terkait usulan penasihat hukum dan terdakwa persidangan ini disiarkan secara langsung nanti kami komunikasi kepada tim teknis terkait usulan terdakwa eksepsi. Yang kemarin tidak disiarkan bisa ditayangkan ulang atau tidak nanti kita komunikasikan kepada bagian teknis ditampung dulu ya jawab hakim. Jadi pak hakim ini masih bermusyawarah teman-teman tentang live streaming yang diajukan yang diminta oleh pihak Habib Rizik Siap. Supaya memang harus adil teman-teman jadi kalau satu di streaming yang satu juga harus di streaming. Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita lihat video terkait protes yang dilakukan oleh Habib Rizik mengenai streaming ini. Ini videonya. Dekatwa apa? Saya betul-betul merasa sangat dirugikan dan saya lihat ini merupakan tindakan diskriminatif dari pengadilan negeri Jakarta Timur dari yang bertanggung jawab di bidang streaming. Pada saat jaksa membacakan dakwahan baik pada sidang berkas sayang kerumunan, ketamburan, kerumunan negamendung maupun rumah sakit bumi itu semua full ditayangkan. Sehingga pabrik se-Indonesia mengetahui dakwahan jaksa. Begitu saya melakukan eksepsi dengan penasehat hukum tidak satupun ditayangkan oleh bagian streaming daripada pengadilan negeri Jakarta Timur. Dan itu saya akan memberikan saya sehingga pabrik tidak tahu apa pembelaan saya terhadap kasus saya ini. Dan menariknya begitu jaksa memberikan jawaban terhadap eksepsi saya baik kemarin yaitu di pengadilan sidang kerumunan petamburan dan kerumunan negamendung maupun hari ini yang tadi diumumkan akan ditayangkan. Jadi giliran jaksa baca dakwahan ditayangkan. Giliran jaksa baca jawaban atas eksepsi ditayangkan. Giliran saya membela diri membaca eksepsi tidak ditayangkan. Ini sangat-sangat merugikan saya dan ini merupakan satu tindakan diskrimatif. Nah saya tidak tahu ini terapawanya di mana, Majlis Hakim Yang Mulia. Saya sangat menghormati sidang pengadilan ini. Dan saya mohon bantuan Majlis Hakim Yang Mulia untuk bisa menjaga kehormatan sidang ini. Jangan sampai ada oknum-oknum di luar sana melakukan suatu hal yang bisa mencemalkan, yang bisa merusak kehormatan daripada sidang ini. Karena di luar sudah rami. Mereka mengatakan ini pengadilan tidak fair. Dakwahan jaksa dibaca full, jawaban mereka dibaca full, eksepsi saya tidak ditayangkan. Karena itu saya minta lewat Majlis Hakim Yang Mulia ini, saya minta untuk dikabulkan agar rekaman eksepsi yang saya bacakan dan dibaca juga oleh para penasehat dari sidang-sidang yang ada untuk disiar ulang. Yaitu oleh tim streaming pengadilan negeri Jakarta Timur. Kalau itu tidak disiar kurang, jelas ini diskriminatif. Saya minta kepada penasat hukum untuk memproses ini secara politik, BDPR maupun secara hukum harus digunakan. Karena kita punya undang-undang anti-diskriminasi. Itu saja Majlis Hakim. Terima kasih atas perhatiannya. Nah itulah teman-teman video dari Habib Rizik siap di mana Habib Rizik ini melakukan protes kepada hakim agar hakim ini memberikan keadilan terkait live streaming yang dilakukan di pengadilan negeri Jakarta Timur. Jadi Bia Jaksa ini kalau di streaming pernyataan atau jawaban dari eksepsi Habib Rizik juga ditayangkan. Biar ini adil. Karena itu Habib Rizik meminta supaya disiarkan ulang terkait eksepsi yang disampaikan oleh Bia Habib Rizik siap. Nah itu yang bisa kita bahas hari ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.